Pembelajaran matematika pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yuk, sebelum pembelajaran matematika dimulai, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoanya dikeraskan ya. Al-Fatihah, Kuluhu Anas Al-Farak. Berdoa mulai. Al-Fatihah, Kuluhu Anas Al-Farak. Al-Fatihah, Kuluhu Anas Al-Farak. bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohim informas entirely informasi misinformation bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim Robi, Ziddi, Irman Warzuku Biro, Mata, Kaya Amin 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 Ya Hari ini kita pembelajaran matematika Secara global Semua kelas Kelas 76-70 Dimana pada hari ini yang hadir Hanya 30 orang Dari 150 orang Ya Sekitar 150 ya 190 Lupa aku Kelas kali 3 Ya Inilah makanya kendala ya Setiap pembelajaran Seperti ini Tapi gak apa-apa Kalian tetap semangat ya Karena belajar itu Sebetulnya gimana aja dan kapan saja Dan nantipun Kalaupun Nanti kita akan Tetap muka Ibu akan tetap Google meeting seperti ini Akan tetap memberikan tugas lewat Classroom Seperti itu Ini tidak akan ditinggalkan Ya Hal-hal kayak gini Tidak akan ditinggalkan Karena ternyata Karena ternyata Dengan adanya Pembelajaran Lewat internet itu Sangat praktis Ya Baik penilaian Maupun Penyimpanan nilai Penyimpanan dokumen Gitu ya Sangat praktis Makanya kalian Kalau sudah terbiasa Seperti ini Terima kasih Bagus Belajar mah Dimana saja Dan kapan saja Sampai kapanpun Kalian itu Harus belajar Walaupun dalam keadaan apapun Jadi misalkan hari ini Kalian mengeluh Tentang pandemi ini Itu salah Karena belajar Belajar itu Tanpa Mengenal waktu Sebetulnya Ya Jadi Tidak Bukan alasan Kalau alasannya kuota Ya itu Metanya ke pemerintah Kan Pemerintah katanya Mau kasih Sampai sekarang Belum turun ya Katanya Maret ya Turun lagi Mudah-mudahan Kita doakan Hari ini Kita akan belajar Tentang aritmetika sosial Bagian dari aritmetika sosial Setelah kita belajar Tentang Penjualan Tentang Apa ya Yang kemarin itu pajak Bukan pajak sih Apa sih Bunga Bang ya Hari ini Tentang Bruto Neto Taran Bruto Taraneto ya Nah Kalian kan udah Lihat Di Internetnya Di Youtube Tentang Bruto Taraneto Udah tau kan ya Betul Iya Bu Ya udah ya Jadi maksud aku Kalau live begini Tidak usah Diterangkan lagi Tentang Bruto Taraneto Tapi kita bahas soal aja Gitu Ini masih banyak yang masuk-masuk gitu ya Jadi aku akan harus mengadmit Harusnya masuk tuh jam 10 Jam 10 tuh Tadi memang aku janjina setengah sebelah sih Jadi masih pada Itu Admit-admit terus Soalnya ini yang satunya Yang di laptop itu Harusnya Aku sama Ininya apa namanya Apa sih itu tuh namanya Akunnya Ini akunnya beda lagi Jadi gak bisa ngeadmit Ayah-ayah way Ya udah Aku mau nge-share tentang Itu ya Apa Tugas yang di dokumen Katanya kalian Kesulitan dalam Meng-upload Dokumen itu Jadi gak bisa dulu nge-share Misalnya disini gitu Disini tuh ada ya Tak Presentasikan sekarang Coba Disini Terus Tuhan Tuhan Taraku Coba Lihat pdf ya Hai dokumennya dimana ya Hai gimana dokumennya lupa nyimpan Odi Drive hai 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 di drive ini mana lupa lagi bukan yang ini oh di sini ada yang ada tangan kenapa udah tidak ngadidnya kalau misalkan udah mas aku bisa di HP sudah masih kena pada masuk jadi aku belum bisa di HP harus di HP kalau di HP mah gampang udah ya jangan dulu ada yang masuk ya ngomong-ngomong-ngomong Tidak ada lagi Tidak ada lagi Tidak ada lagi Lupa Lembar FHG Tugas Brutal Karangitan Kita buka disini Kalian mau tidak buat video? Kalau mau Pada mau buat video Nanti aku siapin Buat videonya Cuman pegang benda Pegang sebuah benda Kemudian Kalian ini apa namanya Sebutkan Saya pegang Saya lihat ini Brutonya 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 itu berat bersih Berat bersih Berat bersihnya Misalnya Eh yang kilo aja ya Yang kilo Kalau yang milih bingung deh Jadi kamu ngarang aja Ngarangnya gini Jadi misalkan Kamu bawa beras Nah beras ini Brutonya 10 kilo Loh Aku yang pegang ini 10 kilo Ditulisin ya Nah ternyata Taranya adalah 1 kilo Jadi netonya gitu Jadi cuman nyebutin aja Tara itu adalah ini Bruto itu ini Neto itu itu gitu Jadi maksudnya Kalian terangkan tentang Bruto Tara Neto Dengan cara live gitu di video Gitu aja Dengan salah satu contoh Benda yang Kalian pegang gitu Seperti itu sih Kalau mau Kalau mau nanti aku siapin ininya Nah seperti ini yang diketahui Beras super berat Netonya 10 kilogram Ini neto Kalian tau kenapa netonya 10 kilogram itu apa artinya? Coba jawab Berat bersih Ya berat bersih itu artinya berat apa? Berat berasnya Berat berasnya Berat berasnya aja Itu neto namanya 10 kilogram Nah seandainya taranya itu 1 kilo Kamu bisa menentukan Bruto 11 kilo Ya dari mana? Neto ditambah 11 kilo 9 kilo Dari mana? 11 kilo 11 kilo Betul Karena Bruto itu Jumlah dari Apa? Neto Ditambah neto Tara Ya Ditambah Tara Kalian Berarti udah Lihat videonya Udah Tau udah ngerti Alhamdulillah Nah diketahui Beras super berat neto 10 kilogram Tara 2 ons Berapakah berat brutonya Nah kalau ini gimana jawabannya? Kamu udah jawab? 10,2 kilo 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 1 kilo 1 kilo 1000 gram 1000 gram 1000 gram 1000 gram Di chat ada yang nanya nih apa cik? Apa katanya? Bu saya sudah absen Sudah absen Bu kalau mau nanya taranya gimana? Ini ada yang nanya Taranya gimana? Ya itu Tara itu adalah Apa tadi? Cangkangnya ya Karungnya doang nih Misalkan Karungnya doang Nah itu Tara namanya Kalau berasnya aja kan Kayak di internet Di Youtube Aku udah terangkan Tentang Apa namanya? Bruto Tara Neto itu Halo? Yang apa? Galon Aqua ya Kalau galonnya aja disebut apa? Kalau galonnya aja disebut apa? Hei? Halo? Tara 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 itu ya Tara itu galonnya aja Tapi yang namanya Neto Berarti apanya? Airnya aja Isinya 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 Gitu Kawan Neto Gitu Isinya Nekomah Isi Nah kalian udah isi ini? Udah 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 untuk minyak mencari taras untuk mencari neto ini gimana kaleng susu jadi berapa? 4 On untuk seneg ini 3 gram taras 10 gram neto 10,13 gram 13 gram karena ditambahkan ya taras ditambah neto tuh udah pintar-pintar diisi nanti sebuah kemasan mempunyai berat beruntah 100 kg tara dari kemasannya 2% nah ini gimana diubah dulu jadi yang itu yang kayak kemarin ya 2% berarti 2 perseratus kali 100 2 kilo 2 kilo 2 kilo 2 kilo 2 kilo taranya kalau gitu ya taranya 2 kilo berarti yang ditanyakan neto 98 kilo 9 198 100 kurangnya 168 bruto 198 98 98 98 98 98 98 98 98 ya nah ya bu kan udah kayak gini nih ceritanya kamu simpan simpan sebagai misalkan gitu ya eh ini bukanya bukan disini nah kamu tuh harus punya dokumen dokumennya mana sih dokumen teh nah kamu harus punya dokumen yang udah pernah aku kasih tau gini mana sih dokumen nah ini nah ini harus punya kayak gini punya gak punya punya nah yang tadi ini ya yang udah diisi kan diisi dulu nih langsung disini ya langsung disini diisi tadi nah secara mengisinya klik yang tanda pensil di kanan di kanan bawah nah kayak gitu kemudian terigu tadi nah klik sini tuh misalkan berapa tadi nih kayak gitu isinya kemudian di klik kiri atas yang checklist nah kayak gitu kemudian kiri atas yang kanan yang tiga yang tiga titik nah ini tiga titik nah bagikan ekspor simpan bagikan ekspor tuh klik kemudian simpan sebagai simpan sebagai dulu word ya oke menyimpan tidak dapat memuat salinan eee jaringan ah jaringan harusnya di nah simpannya itu di drive internet cukup gimana dong nanti deh aku bikin videonya aja lah pakai video tutorial aja wajibu di kamar ih udah 1039 eh belum ya aduh rewas 11 16 16 ya 77 Ervan ada mana Ervan Ervan coba angkat tangan tidak ada Dona ada enggak dicoretan ke labinya absen tapi tidak ada orang yang gimana ini aku tak percaya kalau gitu udah pakai google itu sama aja gitu yang hadir hari ini aku absen dulu Ervan gak ada ya pas 77 dulu Ervan gak ada Dona ada tidak ada Silvi ada tidak ada Bagas ada bu oke Nazifa ada bu hadir Gita hadir bu Lutfi Lutfi ada gak tidak ada Sri Satya ada ada Edir Epo tidak ada oke 77 cuma segitu berarti ya kelas 76 Rizky ada eh Nuno dulu Nuno ada ada bu Rizky ada 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 Janetta ada bu ada ada kemudian Chelsea ada ada bu ada bu ada bu Jerian ada bu bu Kera ada ada bu ada bu Riko ada bu Karina gak ada ya Sawa gak ada Siti halo gak ada Raffia ada ada hadir ada Guntur hadir bu aku panggil baru ngomong hadir ya tadi siapa Guntur Alifa ada hadir bu Nabil aduh Diana ada ada gak ada cinta gak ada Zura halo gak ada berarti ada bu Diana ada gak ada eh Diana ada halo ada bu ini pas dipanggil ada ngomongnya ada bu bermaku sekali lagi ya kelas 77 Bagas Najipah Gita Sri Satya 76 Nuno Rizky Janetta Chelsea Jelian Seika Riko Rafael Guntur Alifa Nabil Diana Ibu Kiara sama Winak lewat Ibu Kiara sama Winak lewat Ibu udah nulis belum disini di kelas udah gak ada oh belum oh ya ada ibu nomor lima sorry kelewat Kiara ada ada bu Winada ada sorry kenapa kenapa kelewat ya ada lagi yang belum terabsin udah ya berarti Siti yang ada ada ya oke 6 sudah segitu berarti Nuno Rizky Janetta Chelsea Jelian Seika Riko Rafael Guntur Alifa Nabil Diana Kiara Winak ya 7 terus 7 8 10 dulu deh Ferissa ada ada bu Andika hadir bu Sika hadir bu Fradelia ada bu ya Keisha hadir bu ya udah ya berarti segitu ada tersebut Terus 7 8 Jakar ada Halo Nggak ada Rafli Nggak ada Fira Nggak ada Dava Hadir bu Hah Hadir Nggak ada Muhammad Irwan Nggak ada Muhammad Khalif Khalif Khafiludki Nggak ada Nggak ada Tides Ada bu Hadir Tides Keina Hadir bu Ya Fathirisa Fathirisa Nggak ada Davila Hadir bu Ya 7 8 Berarti Cuma Pakan Dava Tides Keina Davila ya 7 9 Bimada Hadir bu Wilda Hadir bu Fikri Hadir bu Zalpak Hadir bu Ramzi Hadir bu Andika Andika Aldiansah 79 Ada Tidak ada Berarti 79 Bima Wilda Fikri Zalpak Ramzi Gitu ya Yang hadirnya Oke Nah kemudian Kalian itu harus Mengisi Format Apa lagi ya Kemarin Yang Bruto Taraneto Ya Nah ini Kalian udah isi ini Sudah isi ini Sudah Jangan lupa Namanya Kelasnya Gitu Terus Kalau screenshot itu harus Semuanya Jangan cuman Itunya doang Jadi Kalau screenshot itu Semuanya segini Jadi Aku bisa ngecek Isi kalian juga Gitu Walaupun Nilainya bisa kalian sebut Tapi Kan Untuk Perbaikan Nah apalagi yang perbaikan Kemarin ya Ntar aku buka yang perbaikan Itu kan harus ada yang dijalankan Nah yang dijalankannya itu Yang harus Yang aku ingin lihat Gitu Kalau ini bisa ya Isinya ya Bisa bu Bisa bu Bisa bu Kemana lagi Kita ya Udah Oh dari tadi Ada yang ini Ketanya apa Gak diadmit Ya Akunya harus Presentasi Bingung deh Bingung deh Udah di absen Baru pada masuk Yang Pada masuk itu Siapa aja Yang baru masuk Yang baru masuk Siapa aja Coba Bilang Mengangkat tangan Kenapa Rezki angkat tangan Apa Bu Apa Gak kedengeran Muhammad Syahril Bu Adil Oh Muhammad Syahril Kelas 7 Apa 76 Ya M Syahril Terus Siapa lagi Yang baru Nanti aku ngomong Nulis Di chat Busuk Oke Yang baru bergabung Silahkan Ditulis di chat Saya baru bergabung Oke Gimana Kalian ada pertanyaannya Tentang Bruto Taraneto Ada yang ingin Masih ingin ditanyakan Bruto Taraneto itu Ada rumusnya Gak Ah ya Pertanyaan bagus Bruto Taraneto itu Ada rumusnya Gak Kira-kira ada rumusnya Gak Kita lihat Apa ya Eh Dimana ya Aku nyimpen Itu ya Dokumen Bruto Taraneto Biar dimana ya Aku nyimpennya Dimana Disini gitu Di parah mana Nyimpen Gak Gak Lupa ya Nyimpen dokumen Ini nih Ibu Nobar Jam Sebelas Lebih 16 kan Jam Jam Sebelas Bu Nanti ya Masih Masih ada waktunya Seminan menit Bu Ya Seminan menit lagi Sepuluh Lima Nah Seminan menit lagi Sebelas Sebelas Dua Menit lagi Bu Sebelas Sebelas Oh dari jam Sebelas aja Kita nontonnya Oke Ya Kenapa aku buka sendiri Ini harusnya share screen dulu Tuh Masih ada yang masuk aja Gimana dong Susah aku mau share screen Masuknya Masuknya Untuk tanya Yang share screen Nanti dulu ya Eh yang share screen Yang mau masuk Nanti dulu Tunggu Soalnya aku mau Kesini dulu Tadi pertanyaannya Adalah Apakah ada rumusnya Nah ini kan Aku sudah buatkan Ini Ini kenapa sih Kok Ada galon Disini gitu Nah ini kan Pembahasan tentang Bruto Tara Neto Ya kan Nah aku contohkan Disini galon Gitu Ya Nah Jadi intinya Di setiap benda Yang kita jual Ya Yang ada di pasaran Itu kan Suka ada Neto Sogera Kamu cari Makanan ringan Ciki Gitu ya Itu Biasanya Imbun suaranya Putus-putus Oh suaranya putus-putus Ya Enggak Enggak Iya bu putus-putus Mungkin jaringan di kaliannya Kali Kalau ada yang Berarti Mudah-mudahan baik-baik saja Sengaja aku cantumkan disini galon untuk membahas itu karena jelas banget di dalam galon ini ya Netonya tuh 19 liter gitu Nah seperti itu ya Nah untuk pembahasan Aqua galon ini Yang dimana netonya itu Adalah 19 kilo Ada tulisannya Eh 19 liter Nah Nah kalau 19 liter di dalam galonnya itu ya Kita lihat netonya sama bruto Enggak mungkin bisa dijumlah Ya kan Karena bruto nya itu berbentuk kilogram Pastinya juga Ya kan Nah jadi Kalau misalkan mau Airnya ditimbang dulu Berapa kilo Gitu Kemudian Galonnya kita timbang dulu Berapa kilo Baru bisa kita cari bruto nya Tapi Kalau misalkan airnya 19 liter Taraknya atau galonnya misalkan Satu kilo Nah itu gak bisa dijumlah Kenapa coba Karena Yang satu liter Ya satuannya Yang satu kilogram Jadi gak bisa dijumlah Jadi kalau Kalaupun Mau menjumlah Bruto Atau berat kotor Airnya kita Timbang dulu Berapa kilo Jadi Hal tersebut Kita fleksibel aja Disini hanya untuk menerangkan aja Bahwa Di dalam Setiap kemasan Biasanya suka tertulis neto Gitu kan Nah neto itu Artinya Berat bersih Artinya Berat Benda yang ada di dalamnya aja Gitu Misalkan ciki Dua gram Nah berarti kan Hanya cikinya doang Cangkangnya Gak ditimbang Gitu Ini juga sama Galon juga 19 liter Itu isi airnya doang Nah Aku contohkan air Karena disini jelas banget Di botol aqua Coba Di aqua galon Kamu lihat deh Bener-bener jelas Itu 19 liter Ya isinya Nah kemudian Ada gak rumusnya Kita pake logika aja Berat galonnya Itu disebut Tara Ya itu Jadi pake logika aja Tidak Tidak ada rumus Kalaupun menggunakan rumus Berarti kita buat rumus sendiri ya Bruto itu Sama dengan Tara ditambah Neto Gitu ya Bisa kan Buat rumus sendiri Kemudian Neto Apa rumusnya berarti Bruto Dikurangi Tara Ya kan Kalau Neto Berarti Cara neto Eh Cara mencari Tara Gimana caranya Bruto Bruto Dikurangi Bruto Dikurangi Neto Seperti itu Nah Ini contoh Berat Neto 10 kg Taranya 1 on Berarti Untuk Berat Brutonya 1 kg Ditambah 1 on Nah kalau yang kayak gini Ini bisa Dijumlah Karena sama-sama Satuan Berat Ya Yang 1 kg Yang 1 on Itu sama-sama Satuan berat Tapi kalau yang tadi Yang 1 liter Yang 1 kg Itu gak bisa Dijumlah Jangan sekali-kali Dijumlah Memang gak bisa Nah kalau yang seperti ini Bisa 10 kg Loh bukan Itu gak sama Satuannya Silahkan Mau disamakan dulu Satuannya boleh Yang 10 kg Dijadikan on Jadi 10 on Eh Iya kan 10 on Itu 1 kg Maksudnya Jadi kalau 10 kg Jadi berapa on Hey 10 on 10 1 kg Itu 10 on Kalau 10 kg Seribu on 1 on Jadi 100 Ditambah 1 101 On Jadi 101 on Jadi ini bisa Diubah Menjadi 101 on Kalian Berapa Itu ya 1 kg Berapa on 1 on Berapa Kemudian Ini berat Neto 25 kg Tara 1 kg Berat Karunnya Aja Berat Brutonya Berarti 25 Ditambah 1 26 kg Nah Sebetulnya Mau Suruh Isi Ini Cuma Nanti Jawabannya Kan Terlalu Panjang Jadi Ini Isi Bareng Bareng Disini Aja Apa Yang Berat Bruto Berat Bruto Bruto Adalah Berat 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 Isi dan Kemasan Berat Berat Bersih Nah Apakah Yang dimaksud Tara 2 kg Berat Cangkang Berat Cangkangnya Aja Atau Kemasannya Aja Ya Apakah Arti Bruto Tara Neto Sudah Kalian Sebutkan Tadi Apakah Hubungan Yang dapat Anda tulis Antara Bruto Tara Neto Yang tadi itu Bruto itu Adalah Penjumlahan Dari Tara Dan Neto Kayak gitu Tara Adalah Bruto Dikurangi Neto Dan Seterusnya Sudah Ngerti ya Jadi Tidak ada Rumus ya Tidak ada Rumusnya Jangan lupa Bu Maaf Ini Monobar Iya Mau Udah Jam Sebelas Bu Iya Tapi Sebelas Sebelas Katanya Matematika Iya Bu Iya Jam Sebelas Ipah Ibu Jam Sebelas Saya Harus Masuk Oh Sebelas Nanti 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 Oh Gitu Sebentar Mana Sini Link Nya Di Atas Di Atas Nanti Kebanyakan Ini Eh Masalah Ini Ya Ya Itu Tidak Tidak kenapa gelap ya ini gimana ini linknya baru lagi gitu loading bu iya ya gimana ya linknya video kemudian siap hari kalau kayak gitu ini ya ada suaranya gak ada bu gak ada bu gak ada bu gak ada bu iya gak ada bu iya gak ada iya gak ada iya gak ada oh iya gak ada bu kenapa ya gak ada suaranya gak ada suaranya kemana suaranya kemana ini tadi tadi iya 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 ya ampun ya ampun oke 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 Terima kasih. 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 disini berbeda sekali ya udah ada lagi disini Ini bagian adalah sistem syarat atau bagian dari terkoordinasi. Untuk sistem ini, yang harus kalian pahami adalah adanya otak, kemudian sistem dari susun tulang belakang, dan juga sel-sel syarat. Di sini, penunjukkan juga... Hilang lagi. Hilang lagi. Hilang lagi. Kira-kira... Tuhan ya. Tuhan ya. Tuhan ya. Tuhan ya. Putus-putusmu suaranya, Bu. Ya, Bu. Ya, itu sama dengan... Tadi, Nanti, Nanti, Nanti. Misalkan, kita harus pilihan dari organ-organisme berikut. Tuhan ya, Bu. Jaring-jaring mungkin, Bu. Iya. Mana akan nyati, Kayu? Hmm. Lewat, Bu. Jari-jaring mungkin, Bu. Gimana sistem ini? Ini berfungsi untuk menghadapkan via setan, dan kemudian, pada timan tersebut. Jila-jila, aku tidak seter, maju pada timan. Hanya pada teman-teman. Tapi, teman-teman, hai 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 either hai 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 kira-kira kira-kira ini 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 jadi bikin susah ada video kayak gitu ini 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 pertanyaannya satu disini nanti kirimin aja yaudah makasih terima kasih ternyata terima kasih terima kasih dengan perkembangan tentang perkembangan perkenangan dan yang kedua yang ada di sekolah kalian dan demi akhir-akhir dan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pelajaran IFA mengenapkan masker mencuci tangan selamat menikmati ibu aku bisa terima kasih 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 Untuk membuat donatnya adalah Rp1.500 Oleh karena itu, ibu kalian meminta Untuk menjualkan donatnya seharga Rp2.500 Nah, dari kasus tersebut Kita akan membahas nih Yang manakah yang harga belinya Harga jualnya, kita dapat untung Atau rugi nih Nah, harga beli adalah harga suatu barang Dan biasa disebut juga dengan modal Sedangkan harga jual adalah Harga yang ditentukan oleh penjual Kepada pembelinya Dari kasus tersebut, kita tahu Harga belinya itu Atau biaya produksi untuk membuat donatnya Itu kan Rp1.500 Nah, maka itu Ya, disini Ibu, kalau misalnya Udah ini, dikatakan Soalnya Iya, nanti kirim aja ke tahun dulu Oh iya, ibu Ilang suaranya Para aku lihat dulu Apa sih, apakah kalian itu Sudah Mengerjakan seperti ini Apa belum gitu Dilihat dulu deh Soalnya Soalnya Kalau sudah Kalau sudah Kita Ya udah lewat aja Kita lihat dulu Ya, suaranya ilang Ini mah Materinya Alikmatika sosial Udah Kita mah udah bahas ini ya Yang untung Lugi Udah Sebalikannya ya Ini udah bu Sudah bu Sudah bu Sudah bu Sudah bu Sudah bu Berjanteng Untuk yang ini Paling Yang belum Nganutuk si cepet Nganutuk Kesalah Kalau kayak gini ya Kayanya udah lah Nggak usahin Berarti Yang dari Berarti Kalau nggak ada Ini Padahal tadi Siapa yang Mesti share screen Padahal Tidak bisa share screen Itu Bisa itu Kalau misalkan Lancar internetnya Aku Lancar Tadi Videonya Aku Lancar Tapi Aku Nggak ngerti Share screen Oh Gimana dong ini Selalu begini Jadi Bu Ini Nggak usah Dikerjain Iya bu Nggak usah Bu Ya Sepertinya Sudah ya Tapi Nanti kita Tentu apa ya Bu Kamu masih Penasaran Akhirnya Akhirnya Dikiringin Sama Bu Oh Udah 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 Baru Contoh Soal Baru Contoh Soal Satu Contoh Soal Dua Oh Iya Dua Nanti Sekarang Mau ke Akhir Bentar Lagi Kita Lihat Akhir Kalau Kalian Udah 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 Tidak Kayak Gini Tampilannya Sudah 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 Nanti Kita kita akan ini lho apa namanya PTS PTS awal nah PTS itu sarannya kalian harus tugasnya sudah lengkap lho yang digogel pasrum nah ini sebagai lengkap bolehlah ditambahkan bagi yang kurang nilainya nanti bagi yang kurang nilainya tambahkan aja nanti di akhir kan ada pertanyaan jadi tambah aja untuk yang kurang nilainya bisa lo gak sih ini tambahnya bagi yang kurang bagi yang kurang kan ada yang kemarin itu lho yang aku bilang denda pada ya bukan denda sih maksudnya nyingsi dengan kamu itu kan tapi gak lulusi ya disebut dendanya arah-arewek itu tugasnya ada beberapa orang sih tapi orang tua yang alhamdulillah akhirnya orang tuanya yang mengerjakan yang membantu mengerjakan bagus itu kayak gitu ya jadi maksudnya kalau ada tugas yang kurang cepat gitu bilang tapi gitu maksudnya maksudnya kayak gitu sabuk mananya gitu harga belinya maka pedagang tersebut mendapatkan selanjutnya selanjutnya kita udah tau ini untung kan yang ditanya ini persentasenya sebelum kita mencari persentasenya kita harus cari tau dulu untungnya berapa rupiah untuk mencari untung untung sama dengan harga jual dikurang dengan harga beli harga jualnya tadi 1.175.000 rupiah terus dikurangin dengan 1.000.000 rupiah sehingga keuntungannya didapat 175.000 rupiah selanjutnya kita mencari persentasenya terakhir untuk menanggalkan 175.000 rupiah dibagi dengan HP 1.000.000 rupiah dikali dengan 100% sehingga didapat presentase keuntungannya adalah 17,5% sehingga dapat kita sebutkan bahwa pedagang mainan tersebut mendapatkan 10 per presentase 17,5 per contoh soal 3 bu ini iya kita coba soal yang lain kerugian kerugian yang ketiga televisi terjual dengan harga 1.600.000 rupiah penjual mengalami kerugian sebesar 20% berapa harga televisi tersebut tersebut ini baru yang ditanyainya harga beli kalau tadi contoh soal pertama yang ditanya adalah harga jual di contoh soal yang kedua ditanyainya berapa sih untungnya berapa sih presentase keuntungannya di contoh soal yang ketiga ini yang ditanyainya harga belinya berapa nah dari soal yang ketahui bahwa harga jualnya 1.600.000 rupiah dan ruginya 20% dan yang ditanyakan berapa harga beli televisi tersebut nah kita harus cari tahu dulu nih kita masukin dulu rumus rugi karena yang diketahui dari soalnya juga presentase berarti cari rumus rugi yang ada presentase ruginya didapat yang rumus rugi sama dengan presentase rugi dikali dengan harga beli kita langsung masukkan saja nilainya ruginya kita masih cari ya berarti ruginya itu 20 persatus dikali harga beli atau kita singkat dengan HB nah ini 0 0 teman-teman langsung ke rumus harga beli sama dengan harga jual ditambah rugi ya nah ini yang ditanyainya harga beli makanya tadi kita pakai rumusnya yang harga beli sama dengan harga jual ditambah rugi nah harga belinya masih belum kita ketahui ya kita misalkan harga beli itu kita singkat sebagai HB sama dengan harga jualnya tadi Rp1.600.000 ditambah 0,2 HB dari sini kita pindah ruas 0,2 HB pindah ruas jadi HB dikurangi 0,2 HB sama dengan Rp1.600.000 nah HB itu kan artinya 1 HB jadi sama aja kayak 1 dikurangin 0,2 didapat 0,8 HB sama dengan Rp1.600.000 sehingga nilai HB-nya adalah Rp1.600.000 dibagi 0,8 didapat HB-nya diperasikan didapat HB-nya sebesar Rp2.000.000 sehingga dapat kita simpulkan dari penjualan televisi tersebut dengan kerugian yang dialami penjualnya didapatkan harga beli televisinya seharga Rp22.000.000 Tidak ada soalnya Bu Tidak ada tugas HB-nya HB-nya kalau tidak ada tugas untuk tetap belajar lama ketiga ini tetap belajar lama ketiga hari ini terima kasih ya sudah bergabung-gabung terima kasih mudah-mudahan tugas-tugasnya selesai dengan tanggal 5 kita sudah peters oke sukses selesai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati